kejahatan bisa terjadi dimanapun berado nih lor nah untuk daripada itu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kejahatan apalagi sama orang yang tidak dikenal nih hati-hati kayak pasangan yang ada di Tanjap Timur nih alih-alih memberikan makan kepada dua orang yang tidak dikenal tapi akhirnya orang tersebut dirampok nih sama dua orang yang tidak bertanggung jawab bagaimana informasinya? ini dia pantauan Bang Jek sepasang suami istri lanjut usia warga RT 17 Parit Baru Kelurahan Singkap Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Tibur kritis setelah menjadi korban perampokan pada Senin Malam 24 Oktober 2022 korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban selain itu sejumlah perhiasan korban sebanyak 6,7 gram berhasil digasak oleh perampok modus dari pelaku perampokan yang diduga berjumlah dua orang itu dengan berpura-pura selesai memancing dan kemudian menumpang istirahat di rumah korban pelaku pun sempat diberi makan oleh korban namun setelah korban lengah pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menganiaya korban hingga kritis selamat? nah dapat telepon dari keluarga kalau ada kejadian begini baru kami nyusul ke sana nah ternyata sampai sana kedua orang tersesai ini sudah itu terluka semua kan nah tidak lama dapat ada sabar dari warga kalau dia dirampok gitu baru kami rampok ke kore kalau tidak tahu bang berapa laba ramba 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 rambanya yang diambang emas sama cincin kalau untuk pesong masing ramah solus lapos pel�aman suku ya waktunya, set 20-an lah set betula Hydra kan kalau yang kabarnya di jamu makan itu benar ya jamu makan gak dikasih makan Sekarang baru di perantun dirampok organisasi. Sebenarnya pelakon awalnya itu mancing yang mengikuti itu. Kalau untuk sekarang ini masih belum bisa dipastikan, masih dalam penyelidikan. Karena ini kita mendapatkan informasi dari asli, dari pihak orang-orang yang berbandingkan. Maksudnya ada perubahan dua orang, orang-orang istri, orang-orang luka, kejadian di luar kampung di Kepi 17. Yang mana motif atau kebikiran yang masih belum bisa dipastikan. Karena korban masih dalam perawatan, masalah ini korban masih belum bisa diajar di cara atau di integrasi. Jarak rumah korban yang jauh dari rumah pemukiman tetangga membuat aksi kawanan perampok tidak diketahui. Korban sempat berjalan sepanjang 500 meter dengan saling menggotong satu sama lain untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan kepada warga. Kasus pencurian ini ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan Satresrim Polres Tanjung Jabung Timur telah memeriksa keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dari perampokan tersebut. Terima kasih telah menonton!